Selamat datang teman-teman di channel gue. Kali ini gue akan memainkan game yang bernama ini Windbound. Ini gue gak tau game apa, tapi gue liat sedikit, intip-intip dikit. Ini gamenya mirip-mirip Genshin ya. Tapi mungkin lebih ke explore open world gitu lah ya. Mirip Genshin. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung new game aja. Disini ada adventurer. Boat inventory, return upon dead. Mungkin untuk pertama kita adventurer dulu kali ya. Kita continue aja. Ini pertama kali gue record sih. Dan gue gak tau ini secara garis besar gamenya mengenai apa, ceritanya gimana. Itu gue gak ngerti. Baik, kita lihat aja. Hmm, ini kayak cewek atau ngeleng. Waduh. Oke, banyak kapal. Hmm. Siapa tadi ada yang tenggelam ya? Oh my god. Ada monster. Guritan. Oke, ini ceritanya ya. Jadi dia tenggelam. Jadi dia tenggelam. Karena diserang monster Guritan. Kain itu baru. Yeah. Jangan terus berpindah. Tidak. Tidak. Lalu. Tidak. Ya. Tidak. lari pencet shift ini buat apa ini apa ini udah kita ke sana dulu let's go jadi disini karakter utamanya itu cewek ya karakter utamanya itu kita jadi cewek kita nggak bisa milih jadi cewek-cewek emang otomatis cewek dan setelah kita melalui portal tadi kita sampai ke pantai pulau gitu ya ini menarik sih udah lama banget gua nggak main game yang kayak gini yang bener-bener explorer gitu selain Genshin ya Genshin ya game biasa lah game yang kita tahu sewajar-wajarnya tapi ini gua baru pertama kali dan misinya apa kita tahu knife ada senjatanya knife oke kita bisa pakai knife wow satu kita knife doang ya select item cuma knife doang oke kita bisa lari mencetak kita langsung oits kita wis dapet dapet daun kita bisa ambil daun disini oke oke kita ambil ambilin dulu oke lanjut aja kayaknya daun-daun ini kita bisa pakai buat bikin crafting sesuatu crafting material ibaratnya kayak di Genshin crafting materialnya itu disini daun mungkin salah satunya ya berenang dan satu hal juga yang unik jadi game ini adalah musiknya musiknya ini juga gua perhatikan mirip-mirip Genshin yang dimana itu slowly slowly tapi enak didengar gitu lah ya press tab oke ini survival grassrope kita bisa bikin kah oh kita bisa bikin grassrope Oke pombek butuh grassrope 2 kita bisa bikin ini butuh thick grass 2 ya oke well this is unique ya oh ada stamina nya yang stamina nya bar kuning di atas seterus itu stamina nya bar kuningnya bar항nya bar kuning racennya ini tidak bisa ya Oh kita bisa ambil batu Oke kita bisa ambil batu kita bisa ambil batu Oke kita coba kesini kita ambil dulu kalau daun ini bisa langsung kita pukul tadi langsung dapet sih nah langsung dapet dia jamur bisa kita ambil Oh kita bisa ambil namanya rascap Oke let's go kita kesana your ever reliable blade Oke more action use ini bisa rascap reaction terbisa use tapi wait kenapa nih stamina turun nih maksimum stamina turun nih kenapa nih laporkan eh ada sesuatu disana guys Oke ada sesuatu disana bakal kita bisa melawan ini ada darahnya sih kita punya darah ya artinya kita bisa mati disini kayak sejenis siapa ini babi waduh dampaknya waduh aku terseruduk ya itu apoi kita bisa lock enemy enemy kita ambil dulu daun ada daun oke oke kita bisa lock enemy lagi jadi kita kalau kita kalau kita lock enemy kita bisa rolling kayak gini ya oke oke kita selalu oke good 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 kita bisa looting looting tapi disini satu hal kalau kita lock enemy kita gak bisa kita gak bisa interaction ya kalau kita lock enemy jadi kita harus remove locknya dulu baru kita bisa interaction babinya tadi kabur kesana yaudah deh ada sesuatu disini ya ini kayak portal gitu ya kayaknya ya well jadi kalau gue liat ini gamenya mungkin survival gitu sih crafting survival mirip kayak kalau kalian tau game raft itu yang bangun-bangun rakit di tengah laut tuh mungkin kayak gini nih nanti kita ada kapal kita bisa crafting gitu kita bisa crafting dayung hmm disana ada satu lagi ya tapi kita gak bisa kesana or of the ancestor hmm pedal ya took engine it remain perfect condition oke kita liat ini dia nya tap tap to bring up inventory crafting menu dan use A to select both parts both kita bisa bikin both wow oke kita bisa crafting ya disini ya gila oke jadi craftnya kita bisa bikin gimana nih waduh oke gila kita bisa kita bisa naik perahu kita harus kesana dulu maybe kita harus kesana let's go kita mendayung dulu gak bisa ngeboot ya disini ya ini bener-bener harus satu pelan-pelan ya berarti oke oke ada sesuatu disini bisa diambil gak bisa hmm sebentar oke hmm ada batu kita ambil dulu disini gak ada ininya kan ya gak ada berat itemnya ya inventory nya kalau keberatan gak ini kan ya gak apa kalau kebanyakan gak keberatan kan ini kita bisa main lihat wits oke 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 ini ada sesuatu interaction apakah ini gue masih penasaran dia ini ini suku apa ya jadi tanya background nya bagaimana ya bisa terjadi seperti ini hmm di sebelah sana ada biru-biru lagi kalian lihat gak di sebelah sana ada biru-biru lagi now tilos key oke satu per tiga artinya kita harus ngumpulin dua lagi game save kita bisa save oh bisa save game aman kalau kita jatuh sih ini kena fall damage ya hmm oke kita mungkin butuh grass basket oke kita craft dulu grass basket nya disini oke kita coba untuk push dulu push-push-push push-push wuss mental ke sana kita bisa simpen item disini 5 ya mungkin kita akan simpen bone thick grass sama skin oke udah baru oke kayaknya udah mau hujan ya aduh kayaknya disini ini ada badai deh kita ke pulau sana dulu ya yuk yuk kita ke pulau sana deh disini lihat misinya dimana ya bentar eventory itu oke oke yuk 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 kita jalan dulu deh kesana deh ini bahaya di laut wah ini sih kalau berenang capek ya ini kalau berenang sih capek ya oke ombaknya disini bagus ya tapi gue gak tau disini bisa jalan atau enggak nanti kita akan jadi tau bareng oke oke deh aduh kita sampai ya di pulau yang sudah sini oke deh teman-teman kita akhir dulu sampai disini nanti nextnya kita akan lanjut lagi untuk part keduanya sekian dari sampai sini dulu aja kita mainnya ya terima kasih udah nonton dan jangan lupa di like juga kalau kalian suka kalau kalian gak suka ya view aja gak apa-apa terima kasih bye-bye sub indo by broth3rmax